Halo Talabers! Persaingan di sektor kendaraan super cepat hingga saat ini masih terus menyajikan duel sengit antar pabrikan. Tentu saja, berkat perkembangan teknologi di sektor otomotif yang ada saat ini, produsen seperti McLaren tidak tinggal diam untuk menghadirkan berbagai produk unggulan. Salah satunya lewat mahakarya luar biasa McLaren MP4-12C. Akan tetapi, masih banyak yang nggak mengetahui kalau dibalik keunggulan yang dimiliki oleh mobil ini, rupanya terdapat rahasia dapur yang sangat menawan dibalik proses pembuatan mobil ini. Penasaran seperti apa? Dalam segmen kali ini, Autopopuler bakal menyajikan video menarik seputar proses pembuatan McLaren MP4-12C. Tonton sampai habis ya! McLaren merupakan salah satu pabrikan yang tetap eksis hingga hari ini. Produsen otomotif asal Inggris tersebut memperkenalkan pertama kali McLaren MP4-12C pada September 2009, sebelum masuk jalur produksi di pabrik McLaren Technology Center yang berlokasi di serai Inggris. Nama McLaren MP4-12C ini terinspirasi dari nama mobil formulawan milik McLaren yang diterjunkan pada musim kompetisi 1997, yaitu MP4-12. Kehadiran mobil ini sendiri sekaligus juga menjadi penantang teranyar dari Ferrari 458. Sekarang kita masuk ke dalam pabrik nih, tahap awal dari proses pembuatannya dimulai dari perakitan bagian sasis monoselnya yang keseluruhannya menggunakan bahan serat karbon berkualitas tinggi, sehingga membuat bobotnya hanya mencapai 75 kg saja auto lovers. Setelah semuanya selesai, selanjutnya keseluruhan bagian bodi mobil akan mulai dipasangkan menggunakan alat khusus yang tentu saja mendapat pengawasan tingkat tinggi oleh para pekerja terampil yang dimiliki oleh McLaren. Jika telah terangkai sempurna, bagian bodi mobil kemudian akan dibawa ke ruang berbeda untuk masuk ke proses pewarnaan yang dikerjakan secara manual. Hasil dari tahap pewarnaan ini kemudian dicek kembali untuk memastikan hasil pengecetan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya, para teknisi akan mulai memasangkan satu per satu bagian sistem kelistrikan dan berbagai komponen pelengkap lainnya. Kemudian, memasang keseluruhan bagian interior. Ngomongin soal interior mobil ini sendiri, pihak McLaren menghadirkan konsep yang begitu sangat minimalis, di mana kursi bagian penumpang dan pengemudi begitu sangat berdekatan. Sementara pada bagian dashboard, terlihat tidak banyak tombol seperti supercar pabrikan lainnya. Hal serupa juga dihadirkan pada bagian setir kemudi yang bersih dari mode kontrol. Sedangkan tampilan eksteriornya, dari tampak depan McLaren MP4-12C, hadir dengan gaya yang sangat sporty, dilengkapi grill memanjang berukuran besar di kedua sisinya, dan pada bagian lampu depan memiliki bentuk tipis. Untuk bagian sampingnya sendiri, terlihat sangat tegas garis bodi dengan tingkat aerodinamika sempurna. Uniknya lagi nih, pada mobil ini kamu nggak bakal nemuin pegangan pintu, soalnya pintu mobil ini pekat terhadap sentuhan. Pada bagian belakangnya, nampak grill memiliki bentuk yang nggak jauh berbeda dengan grill di bagian depan, dengan penempatan stop lamp di bagian bawah. Mobil yang memiliki bobot mencapai 1.438 kg ini juga dipersenjatai dengan mesin buas berkapasitas 3.800 cc twin turbo V8 yang sanggup mengeluarkan tenaga mencapai 616 hp dan kecepatan maksimal hingga 333 km per jam. Pemasangan bagian mesin juga dikerjakan dengan mengandalkan skill para mekanik handal berpengalaman yang dimiliki oleh McLaren. Setelah bagian utamanya terpasang, tahap akhir dari perakitan mobil McLaren MP4-12C, yaitu memasang seluruh bagian kaki-kaki, di mana mobil ini sendiri memiliki tingkat fleksibilitas tinggi pada bagian suspensi yang dipasangkan. Sedangkan untuk bagian rodanya, menggunakan velg berukuran 19 inci yang dibungkus dengan ban Pirelli P0 23535R19. Keren banget kan? Nah, jika semuanya sudah terpasang, mobil yang saat diluncurkan perdana pada tahun 2011 dan di Indonesia dihargai 6 miliar rupiah lebih ini, kemudian akan masuk tahap pengujian untuk memastikan seluruh bagian mobil dapat bekerja dengan sempurna, sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengujiannya pun bermacam-macam. Mulai dipacu di jalan berkontur miring, kondisi jalur super duper gelap untuk memastikan kualitas lampu penerangan, uji performa enjin di atas dinamometer, hingga tes uji tabrak kelayakan keselamatan pengendara dan penumpang. Terima kasih telah menonton!